Salam sejahtera yang merenungkan taurat itu siang dan malam. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika ada seorang profesor Jerman yang begitu baik sehingga membuat para mahasiswanya kagum dan bertanya-tanya. Beberapa dari para mahasiswanya bertekad mencari tahu apa rahasianya. Pada suatu hari mereka menyuruh seseorang untuk bersembunyi di ruang belajar tempat sang profesor melewatkan waktunya setiap malam. Akhirnya setelah ditunggu beberapa saat, sang profesor datang juga dalam keadaan yang sangat capai. Tapi ia duduk dan selama satu jam mempelajari kitab suci. Setelah selesai, kemudian ia menundukkan kepala dan berdoa. Kemudian ia menutup kitab suci-nya dan berkata, Tuhan Yesus, kita masih memiliki hubungan lama yang sama. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hubungan kita dengan Tuhan Yesus merupakan hal yang paling utama dalam hidup ini. Itulah sebabnya kita wajib memeliharanya dengan baik. Bagaimana caranya? Seperti kata pemasmur, suka akan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah kita punya waktu untuk menyalurkan hobi atau kegemaran kita di tengah kesibukan sehari-hari? Kalau ditanya apa alasannya, maka jawabannya karena hal itu penting bagi kita. Nah, apabila hubungan akrab dengan Tuhan Yesus kita anggap penting, maka tentunya selalu ada kerinduan di hati kita untuk menyediakan waktu baginya dalam doa, pembacaan firman, dan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk mengutamakan Engkau di atas segala galanya. Ingatkanlah aku agar aku selalu menjaga dan membina hubungan akrab denganmu. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton